Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dokter sekalian. Dokter, ingin suaranya bergema? Bergema ya? Iya dok. Bergema ya? Apakah pakai dua device dok? Saya matikan satu ya. Saya matikan satu ya. Sudah baik? Tadi saya tidak bisa menggunakan petual background. Terima kasih. Ya, teman sekalian yang saya cintai juga ya pada kesempatan pada hari ini saya akan membawakan mengenai peranan ultrasonografi, orak dan abnormal anak dan neonatus. Tama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada atas undangannya untuk berbicara pada pagi hari ini. izin untuk saya screen. Saya screen. Ya, sudah, 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 sudah. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Ya dokter, boleh tolong. Sudah ya? Baik. Sudah, sudah kelihatan? Sudah setiap? Baik, terima kasih. Saya akan bicara mengenai ultrasonografi, orak dan abdomen pada gagawah tawarkan anak ya. Ya, tadi dokter ini sudah menceritakan masalah, masalah penapasan ya. Saya ingin dari sisi pencitraannya ya. Ya. Kita tahu sendiri bahaya Indonesia itu merupakan daerah yang sangat luas ya. Ini sangat luas, sangat berkenaan pulau-pulaunya ya. Dengan angka kematiannya masih tinggi ya. Dengan jumlah daerah yang masih sangat kurang. Dan dengan kurangnya... Pada anak itu, terutama adalah pada 71,67 persen itu terjadi pada masa neonatus, 0 sampai 28 hari. Kita tahu ini tinggi sekali. Kemudian, dan bagian besar disebabkan karena asfiksia dan penimpunnya. Saya izin dok, slide-nya mungkin atau bisa diulang ya dok. Ini belum tampil dok, hanya putih. Hah, nggak kelihatan. Iya, putih saja dok. Stop share dulu ya. Ya, coba diulang lagi. Saya share screen, lagi kembali. Kelihatan? Nah, waktu slide-show hilang dok. Atau mungkin di zoom saja mungkin dok ya. Atau nggak usah slide-show aja ya, kalau gitu ya. Ya, seperti ini kelihatan dok, tapi mungkin zoom-nya diperbesar. Ini kelihatan kalau ini. Iya dok. Ya, kalau ini kelihatan. Tapi kalau slide-show hilang. Kalau slide-show hilang. Let's start. Ya, tidak terlihat dok. Mungkin bisa seperti tadi saja, tapi kiri atas ada zoom. Halo. Iya dok, seperti tadi saja dok. Kemudian zoom-nya bisa ditambahkan dari 53% menjadi lebih besar mungkin dok. Saya pakai, tidak usah di slide-show ya, saya kira ya. Iya. Iya. Baik. Tolong share screen dok. Tadi kita tahu bahwa Indonesia itu daerah yang sangat luas. Ya. Tolong share screen dok. Saya sudah share screen. Belum dok. Tadi berhenti sepertinya. Di kami belum terlihat dok. Share screen. Ini kelihatan. Ya dok, masih menunggu. Ya, sudah terlihat dok. Ya, oke dok. Baik, begini saja mungkin tidak apa-apa dok. Silahkan dok, Ter. Kita lanjut. Tinggi, kita lihat di sini ya. Terutama pada masa neonatus. Dan kita tahu bahwa menyebabkan terbanyak adalah biasanya kita menggunakan X-ray untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, dipertimbangkan apakah kita bisa menggunakan ultrasonografi. Ultrasonografi seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan alat ultrasonografi saat ini juga dokter pusat smat juga akan mendapatkan alat ultrasonografi. Alangkah baiknya bila alat itu juga bersama-sama digunakan juga untuk meneteksi kelainan neonatus. Jadi, tujuan daripada presentasi ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana peranan USG untuk kelainan pada torak dan abang. Bagaimana meneteksi kelainan? Kemudian, apa yang terjadi akibat adanya udara tersebut menjadi suatu clue atau petunjuk untuk melihat kelainan pada torak. Di sini ada beberapa artifak. Di sini saya sampaikan ada 13 artifak yang kita harus mengenal masing-masing gambar daripada artifak tersebut. Karena berdasarkan landa demo tersebut, kita bisa menyimpulkan apakah anak itu menerita kelainan atau pada parunya, kelainan tertentu. Menggunakan alat apa saja. Bisa pakai mikrokonfek, pakai konfek, atau pakai linier. Mana yang ada bisa kita pergunakan. Mungkin nanti kalau misalnya tidak ada, teman-teman tidak punya alat, mungkin nanti di pusat masih adanya cuma vaginal probe, mungkin bisa kita gunakan. Hanya kerugiannya adalah berat. Berat kita mesti minta tolong orang lain untuk memegangnya. Karena kita memegang di ujung yang satu lagi. Bagaimana pemeriksaannya sendiri? Pemeriksaannya biasanya secara longitudinal dan secara transal. Di mana saja dilakukan pemeriksaannya itu bervariasi. Ada yang hanya menggunakan empat area, yaitu membagi dinda-dinda kita atas empat, atas, bawah, kanan, kiri, menjadi empat. Atau ada juga menjadi dua belas. Kanan enam, kiri enam. Dengan membagi anterior, lateral, dan posterior. Yaitu dari aksilaris anterior dan aksilaris posterior sebagai pembaginya. Ada juga yang membaginya atau pemeriksaannya berasakan interkosal. Setiap interkosal diperiksa. Dua, tiga, empat, lima. Apapun metodenya, prinsipnya adalah kita harus melakukan secara sistematis. Dari atas ke bawah, terus, lalu dari kiri ke kanan. Sehingga seluruh lapangan paru itu bisa kita lihat. Nah, seperti juga kita melihat X-ray, maka yang pertama kali kita harus kuasai adalah bagaimana gambaran. Biasanya kita akan melihatnya seperti ini. Yaitu, langut rasal yang normal adalah bad sign. Bad sign itu merupakan referensi. Paran daripada, ya, iga. Iga daripada memberikan bayangan artefak hitam. Nah, bayangan iga seperti bentuknya seperti sayap daripada kelelawar. Sehingga disebut bad sign. Kemudian yang kita harus lihat lagi bagaimana pelora lain. Pelora lain itu terletak di antara dua ini. Pelora ini bergerak. Dia bergerak. Kenapa ada pelora visceralis dan paretalis? Pada waktu penapasan dia akan bergerak. Kita lihat di sini. Tampak gerakannya. Kemudian kita mesti disebut gerakan ini adalah lang sliding. Kemudian kita cari A-line. Kan garis-garis horizontal yang merupakan pengulangan daripada garis horizontal dari pelora. Dengan jarak yang sama. Ini menunjukkan... Kemudian B-mode kita akan berubah menjadi E-mode. E-mode itu kita melihat... Menggunakan E-mode itu. Kemudian kita tekan E-mode-nya. Maka nanti akan keluar gerakan di sini. Di sini akan memperlihatkan gambaran si source. Seperti pasir. Seperti pandan. Ini adalah kumpulan daripada gambaran daripada paranormal. Ini dulu yang harus kita kuasai. Karena kemudian kita juga harus... Yang ada 13 tadi. Apakah gambaran ini yang mana saja mewakili daripada kelanan tersebut. Seperti itu. si plora itu akan dapat dilihat dengan menggunakan yang namanya quad sign, sinusus sign jellyfish sign, apa itu quad sign, quad sign itu adalah merupakan kalau kita melakukan, meletakkan probe itu di thorax ya, maka kita akan melihat plora fistralis dan paretalis itu terpisah, ini yang menempel pada paru, ini adalah paru ini adalah dada maka akan terpisah terpisah karena apa? karena ada suatu yang yang tipo ini adalah merupakan udara, udara yang memisahkan, udara cairan yang memisahkan antara udara fistral dan patralis, kalau kita tarik garis di paretalis, di fistralis lalu pada bayangan akustik sedota pada i, maka akan mendapatkan quad sign, ini kan juga kita bisa mendapatkan gerakan daripada paru itu di antarcairan sinusoid sign, atau biar paru yang collapse tadi, di antara cairan yang terkumpul di plora yang seperti gerakan ubur-ubur, sehingga ini adalah cara baru, cara konvensional juga sudah dikenal, sebenarnya dari sejak dulu kita bisa menilai, melihat evusif plora, yaitu secara transversal yang kita lakukan diletak di darah epigestrium kemudian kita agak tilting ke atas kita cari gambaran daripada diafragmanya oleh cairan yang berlihat hitam di sini yang pada potongan transversal kelihatan sebagai bulan sabit, pada potongan kita putar selamu menjadi potongan untuk segitiga pada potongan longitudinal atau sagitalnya ini merupakan sain untuk evusif plora keuntungan evusif plora itu sifatnya cairannya jernih apakah itu darah apakah itu infeksi kita bisa melihat seperti di kiri ini berpotongan jernih sedangkan yang kanan sedangkan yang kanan kita lihat di sini tampak septa-septa di sini berarti ini adalah evusif plora apakah dia pernah MPMA sebelumnya kita sesuaikan kembali kepada klinisnya seperti itu jadi kita bisa membedakan apalagi yang bisa kita kita lihat dengan dengan USG nah kita lihat di sini ini adalah untuk melihat pneumotorak menilai beberapa sign pertama kita mesti lihat dulu lung sliding kenapa kita misalnya lung sliding kenapa karena pneumotorak itu mengisi ruangan pleura dengan udara artinya pleura visceralis dan pariata itu terpisah tidak ada gerakan oleh karena itu lung slidingnya tidak ada kemudian kita lihat beeline pleura sampai ke distal sampai ke screen paling bawah nah kalau pleura itu terpisah kemudian kita lihat lung point apa itu lung point lung point itu adalah perubahan dari tadi yang bentuknya scissor menjadi barcode barcode seperti di kiri bawah ini tadi kita melihat seperti gambaran seperti pasir kalau pada pneumotorak gambarannya seperti barcode atau stratosphere kita lihat segar-segar seperti ini dengan demikian kita tahu bahwa ini kita harus curiga adanya suatu pneumotorak nah perpindahan antara dari lung point nah ini seperti lihat di sini mulai-mulai kita mungkin melihatnya hanya sebagai suatu scissor saja scissor saja kemudian dia mulai berubah menjadi barcode kita lihat di sini nah ini kemudian nampak mulai berubah dia dari mula-mula dari scissor berubah di sini adalah lung pointnya di sini nah seperti ini sedangkan lung pulse lung pulse itu adalah merupakan petanda bahwa pelorannya itu menempel satu sama lain tidak terpisah parunya collapse karena flektasis biasanya sehingga satu jantung itu berdetak bergerak maka dia akan ada pulse-nya mengikuti pulse daripada jantung maka disebut lung pulse di sini kalau kita menemukan lung pulse pasti bukan pneumotorak kenapa? pleorafis menempel satu sama lain tapi kalau iya kita tidak ada kemungkinan adalah ini adalah step-step algoritma bagaimana kita menegakkan diagnosis pada motorak seperti itu gambar apa lagi yang bisa kita lihat dengan USG dengan paru itu kita melihat namanya sign-nya adalah untuk melihat konsolidasi berupa gambaran seperti yang sebelah kiri ini adalah seperti tisu like sign ini adalah hati ini gambarnya menyerupai hati sedangkan gambaran bentuk lain untuk konsolidasi adalah straight sign yaitu tanpa batas yang disupleora atau kita akan irregular bergerigi batasnya tidak jelas tidak bagus kemudian ada air bronchogram nah yang membedakan antapneumonia dan air bronchogram itu bergerak sedangkan pada atletasis air bronchogram tidak bergerak nah ini kita dengan clue ini dengan ini kita bisa nentukan ini adalah suatu pneumonia bagaimana dengan miline tadi bilang juga pada penemotorak kita harus lihat karena bilain itu berasal dari pleora pleora terpisah maka dia lainnya makanya pada penemotorak tidak ada bilainnya karena pleoranya bisa menjadi yang visralis sempat terisi oleh udara dan basah artinya parunya basah pada UDM paru dia harus kelihatan banyak bilainnya pada asia sindrom dia kelihatan bilainnya pada RDSS parunya basah kelihatan bilainnya dikatakan interseal sindrom bilainnya berjumlah 3 atau lebih zonanya 2 atau lebih seperti ini kita lihat jadi zona tadi tempat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ini satu zona lalu kita periksa lagi di sisi yang lain baru kita kemudian kita kumpulkan dari gambar-gambar tersebut kita bisa menentukan bagaimana apakah itu suatu TTN suatu RDN kita bisa lihat semuanya rata-rata mempunyai abnormalitas daripada pelioranya pelioranya bisa tebal bisa irregular atau sedangkan pada TTN biasanya dulu dikatakan TTN itu adalah dengan double lung point tapi kemudian belakangan ini ditemukan bahwa double apa itu lung point yaitu bagian atas daripada parunya kita masih lihat normal ada E-line sedangkan bagian bawah parunya kelihatan basah banyak D-line ini double lung point kita bilang nanti ada gambarnya tapi kemudian ternyata dia tidak spesifik dia sensitif tapi tidak spesifik ada penyembuhan pada kasus-kasus lain yang dalam proses penyembuhan dimana ada double lung point tersebut bilanya ada karena dia kurang ter-squish atau fisiologisnya parunya konsultasi ini penting sekali bila kita temukan konsultasi kita bisa rule out kalau ada suatu konsultasi kita lihat bisa disengah dengan efusif lora bagian dengan RDS RDS tergantung berat tadi bilang dari atas dari flora sampai ke bawah screen kalau dia berkumpul konfluent maka dia akan menghilangkan gambaran yang lain itu derajatnya biasanya dia konsolidasinya di sub-flora kecil-kecil seperti itu biasanya bisa dengan R-blownogram bisa dengan efusif lora bisa ada dengan lampels juga bila berat karena sudah terjadi atlektasis sehingga dia terjadi mengikuti gerakan daripada jantung pada pneumonia khususnya adalah tisu like tisu like sign atau stretch sign dan dengan R-blownogram yang dinamis yang bergerak bisa disertai bilain tapi tidak banyak biasanya bisa disertai dengan cairan atau efusif lora bisa seperti itu sedangkan adanya konsolidasi biasanya dia kasar biasanya tidak beraturan berbeda dengan yang lain ya stretch sign-nya kemudian juga bisa dinamis bisa statis airborne hukumnya kenapa pada MAS itu bisa terjadi atlektasis juga ya kalau dia sudah menyumbat sangat sangat total maka dia kalau belum maka dia seperti gambaran pneumonia dia jadi gambarannya suatu konsolidasi dengan atau stretch sign dengan airborne hukum yang dinamis jadi sangat tergantung bisa dengan cairan juga ini adalah kira-kira yang kita bisa harus kita perhatikan apabila kita sudah mengenal masing-masing dari pesan tersebut ya seperti tadi RDS ini kita lihat di sini kalau dia makin berat maka dia makin konfuen seperti ini makin penuh dia seperti ini tergantung derajatnya bisa dengan tadi pesan karena terjadi atlektasis ya sedangkan di sini TTN yang mula-mula dikatakan ini suatu khas untuk suatu TTN ternyata tidak karena ini juga recovery-nya dia jadi ada bagian daripada yang masih kita bisa melihat eyeline-nya di sini dan ada bagian yang tidak ada karena tertutup oleh bayangan beeline-nya tersebut ini disebut double lung point seperti itu nah untuk pneumonia ini contohnya pneumonia-nya kita lihat bisa luas tergantung daripada kelainan anak itu kita melihat titik-titik di dalamnya itu adalah airborneogram dan titik-titik itu bergerak artinya dia meyak kalau titik-titik itu diam itu adalah atlektasis jadi untuk memandangkan tersebut nah bila dilihat apakah gimana spesifisitas kita lihat bahwa rata-rata pelarokusian penemotorak konsidasi dan instas sindrom itu mempunyai sensitifitas yang tinggi pelarokusian dilihat dari quad sign penemotorak tadi kita lihat tadi tidak ada lung sliding tidak ada barcode sign ada lung point terus absen dari be-line tidak ada dan absen dari lung pulse itu menemukan satu penemotorak konsidasi dilihat dengan adanya tissue light sign straight sign interstitial itu dilihat dari be-line jumlahnya lebih dari tiga tiga dan lebih dan dua terlebih daripada zonanya baik itu yang sudah saya mengenai pemisahan USG pada paru saya ingin memberikan sedikit kepada teman-teman bagaimana kalau kita melakukan intubasi tapi kita tidak punya atau ekstrimnya mesti dibawa tidak bisa datang ke tempat kita kita bisa menggunakan dengan USG bagaimana caranya kita pasang langsung intubasi pada kalau kita debat kita bisa menggunakan satu memasang satu menggunakan utas tonografi kita lihat setelah intubasi kita lihat apa masuk ke dalam USG ini adalah trachea bentuk ini trachea di sampingnya biasanya adalah USG kalau kita masukkan ke dalam trachea kita akan lihat di sini ada double track di sini pada potongan transversal pada potongan akan kelihatan juga ada double track merupakan tube-nya trachea kalau kita bisa melihat kalau kita sudah melihat artinya kita betul sudah masuk dalam trachea sekarang kita mesti tentukan di mana tipnya apakah tipnya masih kelihatan atau tidak kelihatan kita kan melakukan USG-nya di daerah atas di daerah sekitar leher kita melihat bahwa dia masih tinggi belum masuk trachea kita harus masukkan tetapi kalau kita sudah tidak melihat tipnya berarti dia sudah masuk ke trachea sekarang kita tinggal letaknya di dalam trachea itu apakah masuk ke brontus kanan brontus kiri itu bisa kita lakukan dengan menggunakan juga USG kita evaluasi parunya kita tahu paru normal itu ada pleural line ada E line yang jelas ada pergerakan ada gerakan pleuralnya kalau dia bergerak dua-duanya dan sama artinya kita memasukkan cukup dalam tidak masuk ke salah satu daripada brontus tadi tetapi kalau hanya satu yang bergerak artinya tidak terlalu dalam kita mesti naikkan sedikit jadi ini sangat menjanjikan bisa kita gunakan dalam waktu kita melakukan resitasi dan tidak perlu kalau kita masuk terlalu dalam bisa menyebabkan juga kerusakan dari paru kolet dan atletasi tentu saja akan memberikan kurang baik pada pada bayi tersebut nah ini adalah cara-caranya baik ini sedikit saya tambahkan kemudian saya juga akan bicara sedikit mengenai abdominal sering juga terlambat mengirimnya pasiennya itu utama pada hipertropi pilaris stenosis alat apa yang digunakan ya sebenarnya harus itu yang konfek yang bayi konfek pun bisa mikrokonfek bisa linear bisa linear ini biasanya untuk memperjelas karena frekuensinya tinggi kita lihatnya lebih biasanya saya lebih kopordanatus saya lebih suka menggunakan linear tetap dan sedangkan untuk yang lainnya misalnya torak kita bisa menggunakan juga tiga-tiganya bisa ada rotan akar pun jadi ya nah HPS HPS itu sering kita temukan ya anaknya muntah proyektil non-bilius biasanya munculnya tidak langsung beberapa minggu kemudian tapi makin lama makin hebat muntahnya nah masalahnya sering kita ini alergi susapi karena memang alergi belakang ini kan sangat meningkat ya oh ini GER boleh saja teman mau mengatakan itu alergi lalu anak itu sudah gagal tumbuh anak itu sudah malnutrisi jadi kita sudah waktunya kita harus melakukan pemeriksaan pencipta yang paling baik adalah dengan ultrasonografi mudah sekali ya kita bisa lihat anak itu kelihatannya ya kelihatan dia kahusan terampak masak begitu dikasih minum tidak berapa lama kemudian langsung jangan hanya berpikir pada satu kelainan saja kita memastikan kelainan anatomi kita pikiran dibuktikan dengan USG kita lihat yang ini kelihatan ini lambung pada waktu musikusnya lambung harus kita isi dengan cairan tidak bisa kosong supaya kita bisa mengorientasi pelurusnya kita lihat dia berpristatik lambung akan mendorong cairan kelihatan masuk melalui pelurus ke dua denu bahwa kanannya tebal tanannya besar sedangkan otoknya tipis berbeda dengan sebelah kanan kanan ini ini lambung ini adalah pelurusnya ini yang menembal ini yang panjang kita lihat seperti ini jadi tebal dan panjang biasanya kita pakai patokan tebalnya itu di atas kenapa kalau kita tiga ada yang pakai tiga setengah tapi saya kurang suka kenapa sering spas positif seperti itu nah panjangnya biasanya saya gunakan di atas 15 untuk menunjukkan ada suatu suatu hypertrophic caloric stenosis dan juga harus harus sabar jangan tergesa-gesa karena ada namanya spasmo pilarus spasmo pilarus itu memang kelahiran tebal tapi baru kemudian dia menjadi normal jadi tunggu dulu spasmo pilarus itu tidak operasi tindakannya jadi kita mau situ dulu kemudian kita lihat apakah dia menetap kalau dia menetap maka itu memang adalah hypertrophic pilarus stenosis lain-lain apa yang menjemukan penginasi atau intususepsi paling banyak iliokolika anak muntah biasanya anak itu sehat-sehat saja sebelumnya tidak kelihatan sakit atau kadang setelah diare bisa juga karena hiperperistatiknya biasanya anak itu tiba-tiba anak yang tidak apa-apa tiba-tiba dia kesakitan yang intermittent kemudian serta dengan current jealous tool beberapa kasus saya dapatkan belum sampai timbul current jealous tool tetap harus hati-hati gambarannya apa yang kelihatan target sign atau pseudo kidney seperti kidney kita lihat ya kita lihat ada potongan melintang kita lihat bahwa dia tebal jadi ada intususepsi dan intususepsi usus bagian satu usus masuk ke bagian usus yang lain kemudian dia terikat dengan kuat makin tebal dia makin menggak dia makin susah untuk dilepas disini gunanya USG juga kita bisa menggunakan kalau teman-teman punya color doctor kita lihat viabilitasnya apakah masih ada aliran darah disitu di usus tersebut bila tidak ada dan dindingnya sangat tebal maka sebaiknya tidak direposisi dengan menggunakan enema kenapa resiko untuk terjadinya perforasi karena sudah mungkin terjadi nekrotik sudah turun aliran darahnya atau tidak ada aliran darah kedua kalau kita menemukan lead point kelebihannya adalah juga disini kita bisa menemukan lead point di vertikal kelenjar dan sebagainya kalau sekiranya lead pointnya itu hilangkan maka dia harus kita kirim ke dokter bedah saya pernah punya satu kasus dengan lead pointnya kelenjar karena waktu itu memang ada diare diare yang saya bilang coba kita obati diarenya kelenjarnya mengecil dan memang dia rilis pada keadaan yang belum kuat yang masih viabilitas bisa kita lakukan demikian tapi kalau sudah viabilitasnya terganggu kita tidak bisa menunggu kita harus segera langkung di-release dengan tindakan operasi jadi tergantung daripada kelehanannya appendicitis appendicitis juga berbeda-beda berbeda-beda lokasinya anak susah lain dengan dewasa biasa daerah sekitar omelikus sedang mana suruh tunjuk semuanya ditunjuk semua perut ditunjuk jadi kita juga bingung ini benar atau enggak kadang-kadang anak-anak itu juga demikian nah kemudian dia juga compressible kita lihat dia tidak compressible tidak bisa kita tekan dia tetap tegang diameternya biasa di atas 6 mili bisa terisi cairan bisa terisi makanan bisa terisi batu di dalamnya kalau terisi batu mempunyai risiko untuk menjadi perforasi karena itu sebaiknya dilakukan segera tindakan operasi jadi kita melihat seperti ini di daerah kanan bawah nah terakhir saya ingin menyampaikan juga bahwa penting untuk melakukan maupun trauma tajam terutama trauma tumpul untuk melihat apakah ada perdarahan ada cairan kita melakukan dengan mulai dari 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 kandung kemih kalau pada anak kita selalu mulai dari kandung kemih karena seringkali dia sudah mixi pada waktu pemeriksaan kita kita melihat cairan retrovesikanya apakah darah debris apakah fibrin apakah ada bersepta-septa kemudian kita naik ke ginjal kanan kita lihat ginjal kanan untuk melihat apakah ada cairan di Morrison Pots disini kita bisa lihat kemudian kita pindah ke kiri untuk melihat ada cairan di splenoral Pots atau Kohler Pots disini dalam jumlah sedikit cairan daripada di dalam abdomen kalau sudah banyak dia di antara usus-usus sudah mendorong usus sudah mendorong kita naik ke tengah kita miringkan sedikit ke arah kranial ke kanan untuk melihat apakah IPC-nya kontraktilitasnya tapi kita tidak bicarakan itu pada kali ini karena ini membutuhkan waktu cukup lama dan kemudian kita naikkan ke atas kita lihat toraknya kita melihat apakah ada cairan efusif lora efusif lora di mana di daerah lateral posterior bawah sedangkan motorak di mana carinya di anterior atas karena udara mencari tempat di atas cairan mencari tempat bawah kemudian kanan kiri kita periksa seperti ini untuk melihat parunya normal atau ada kelainan-kelainan lain saya kira itu sebagai kesimpulannya WSG merupakan pilihan pertama pada kasus kegiatan torak menatangkan pada anak karena tidak memberi radiasi dapat dilakukan bad side tidak seperti pada CT scan itu kan memberikan radiasi yang besar mudah dan dapat diulang tambahkan anak dan murah bila dibandingkan dengan misalnya dengan MRI MRI juga dia mempunyai kerugiannya yaitu kita mesti memberikan sedasi dan tidak semua daerah mempunyai peralatan ini dengan akurasi sudah kita lihat tadi dengan kandalan yang tinggi kemudian yang penting adalah kemampuan penggunaan WSG itu harus jadi bagian dari keterampilan inti seorang dokter jadi harapkan di masa datang dokter umum itu harus sudah dibekali dengan pengetahuan untuk menggunakan alat utersenografi khususnya yang bertugas di ruang gawat darurat ruang prosesensif baik anak monet statusan mereka yang berada di perifer dimana kita tahu sendiri bahwa alat-alat radio terbatas dengan diagnosis dini diagnosis cepat akurat itu merupakan kunci utama dalam penanganan bayi dan anak dalam kegawat larutan torak dan abdomen yang kemudian akan mempengaruhi prognosis menari jadi kita harapkan dengan teman-teman bisa melakukan ultrasonografi bisa membantu untuk mencegah kematian bisa membantu untuk menurunkan angka kematian pada anak pembesar WSG itu dapat dipertimbangkan menggantikan pemeriksaan konvensional dalam pendekatan diagnostik pertama pada naruto sakit berat khususnya pada darah tidak terjadi darah radiologi saya kira demikian yang saya sampaikan mudah-mudahan tidak terlalu cepat saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati